Oke, Proton Wira ini dia komplain bila tukar gear engine teriak ya dan tidak laju seolah-olah masalah clutch habis atau slip so, bila kita buka dia kita buka, kita cek, kita buka gearbox mulai sekali kita buang minyak oke, kita dah suspect lain macam ya, oke tengok minyaknya, kurang daripada segelas tengok minyak, kurang daripada segelas so, kita suspect lain macam lah, terus kita tengok pun ada leaking kan, dan apabila kita buka gearbox itu oke, kita cek oisil flywheel ini cantik, oisil flywheel tidak leaking oke cuma disini masalahnya minyak gearbox minyak gearbox leaking ya, minyak gearbox leaking disini oke, minyak gearbox leaking disini, oke nampak dibasa-basa minyak ini dan clutch, ya ini dia, clutch basah ya clutch basah kena minyak clutch basah kena minyak oke clutch basah kena minyak dan itu yang membuat dia slip nah, licin oke oke, apa nah, clutch basah kena minyak jadi sama ada clutch ini kita tukar ataupun kita cuci masih tebal ya kita boleh cuci cuci pakai petrol boleh pakai balik cumanya gearbox ini kena bongkar, oke bongkar gearbox tukar oisil di dalam sini main shaft main shaft oisil untuk gearbox ini kita kena bongkar dia lah kita overhaul gearbox so kita akan tunjukkan dalam video akan datang lagi cuma sekarang kita bagitahu ini salah satu punca dia clutch slip kena minyak bila clutch slip kena minyak otomatik seolah-olah habis clutch jadinya jadinya kita kena bongkar gearbox ini kita overhaul gearbox tukar seal sekali lah oisil drive kita tukar juga nanti oke itu sahaja untuk kali ini punca clutch slip oke punca kita tukar gear ataupun kita nak keluar simpang baru starting engine teriak tapi kereta tidak laju tidak power seolah-olah habis clutch rupanya clutch masih tebal tapi licin kena minyak so dia slip disitu right